Penatua tertinggi klan Luo tiba-tiba muncul dan menyelap pembicaraan antara Luo Tian dan Patriarch. Dia baru saja terkejut dan menemukan bahwa ada kekacauan besar di dalam klan, dan beberapa kaisar bela diri yang mencapai surga telah meninggal. Dia berharap dia bisa membunuh pelakunya di tempat sang Patriarch dengan patuh menyingkir. Sekarang Penatua tertinggi telah maju, bukan gilirannya untuk memutuskan masalah ini. Kekuatan Penatua tertinggi menakutkan dan kejam, Luo Tian benar-benar hancur. Kamu akan ditekan oleh suku Luo hari ini dan menjadi tawanan. Bagaimana kamu menghancurkan suku Mei? Idenya berbeda dengan Patriarch, untuk kerugian besar yang disebabkan oleh klan Luo, dia harus menyerahkan Luo Tian dan Luo Xiao ke klan Mei untuk menebusnya. Jika Luo Xiao dan Luo Tian diizinkan melarikan diri, klan Mei akan tidak puas dan curiga, berpikir bahwa klan Luo sengaja membiarkan mereka pergi, dan konsekuensinya akan serius. Oleh karena itu, Penatua tertinggi maju sendiri, dan dia harus memastikan tidak ada yang salah. Kamu benar, klan Luo, aku bisa pergi secepat yang aku mau. Luo Tian terkekeh. Dia memiliki kaisar hantu dari klan abadi di tahap akhir dari negara yang mencapai langit, yang sangat kuat dalam pertempuran. General Wudi dari klan Luo di tahap akhir dari negara yang mencapai langit bukanlah tandingan hantu kaisar dari klan Peri. Dan Uglybird, setelah meninggalkan Luo Tian, memiliki kehidupan yang baik, dan kekuatannya meningkat pesat. Luo Tian memperhitungkan bahwa bahkan jika Penatua tertinggi ini mencoba yang terbaik, dia mungkin tidak dapat membunuh burung jelek itu. Juga, Luo Tian juga memiliki kartu hol demi artefak yang kuat. Dia benar-benar tidak takut pada orang Luo, jadi dia berani datang ke sini secara terbuka. Benarkah Penatua Taishang menyipitkan matanya sedikit, dan kekuatan dingin, tebal, begelombang seperti lautan luas menyebar, menempati setiap inci kehampaan. Sekitarnya tampak diam, dan Luo Tian juga dikelilingi oleh kekuatan ini, membuat setiap gerakan menjadi sangat sulit. Taishang yang lebih tua tampaknya adalah kaisar dari satu dunia, mengendalikan segalanya. Aku belum menyelesaikan apa yang aku katakan tadi. Tapi ekspresi Luo Tian tetap sama, dan dia melanjutkan dengan kata-kata sebelumnya, aku yakin aku bisa menjalani kehidupan yang baik, dan waktumu dihitung. Sang, Patriark tercengang, Apakah Luo Tian mengutuk penatua tertinggi? Taishang yang lebih tua adalah kaisar bela diri yang kuat di puncak tahap akhir alam Tong Tian, dan dia telah tinggal di alam ini selama 3000 tahun penuh, dan latar belakangnya sangat mendalam. Sang Patriark berada pada tahap akhir dari alam pencapai surga, tetapi dia mungkin tidak dapat bertahan dari lima langkah melawan tetua tertinggi. Kekuatan Luo Tian memang sangat kuat, tetapi dia tidak memiliki peluang untuk menang, dan bahkan akan terbunuh oleh satu gerakan. Dia benar-benar mengutuk tetua tertinggi secara langsung, ini benar-benar mendekati kematian. Sombong, penatua tertinggi dengan marah menegur. Alasan mengapa klan Luo menjadi seperti ini adalah karena Luo Tian dan putranya, dan Luo Tian mengutuk dirinya sendiri ketika dia akan mati, dia ingin memberi Luo Tian pelajaran yang menyakitkan. Hapus anggota tubuhnya terlebih dahulu, lalu hapus basis kultifasinya. Niat membunuh yang mengejutkan dunia memenuhi udara. 900 tahun, pada saat ini, Luo Tian mengatakan suatu waktu. Sang Patriark sedikit bingung, dia tidak mengerti apa yang dibicarakan Luo Tian saat ini. Tapi tetua Taishang merasa seperti sengatan listrik, matanya tiba-tiba terbuka lebar, keterkejutannya terungkap sesaat, dan kemudian dia kembali normal. Panggilan, niat membunuhnya perlahan menghilang, dan dia berkata dengan ekspresi serius 900 tahun, apa. Bicarakan, yang kamu, setelah berbicara, penatua tertinggi pergi perlahan. Patriark melihat ke belakang penatua tertinggi dengan wajah penuh kejutan, dan kemudian menatap Luo Tian, masih tidak mengerti apa yang terjadi. Bukankah tetua tertinggi ingin membunuh Luo Tian kenapa kamu tidak bergerak sepertinya kamu masih perlu berbicara dengan Luo Tian? Di sisi lain, di mana Luo Tian baru saja membunuh, mayatnya sudah dibawa pergi. Wajah orang-orang Luo yang hadir sangat jelek. Seorang penjahat benar-benar membunuh begitu banyak orang di klan Luo, menyebabkan klan Luo menderita kerugian besar dan kehilangan muka. Huff! Apa yang ingin dibicarakan Patriark dengan anak itu Luo Tian telah menyinggung klan Mei, dan dia pasti akan mati. Kaisar Yun Siwu mendengus dingin. Dia khawatir Patriark akan membuat keputusan yang tidak menguntungkan bagi orang-orang Luo. Tapi dia tidak akan pernah membiarkan itu terjadi. Ketika Luo Tian sedang berbicara dengan Patriark, Kaisar Yun Siwu memberi tahu pusat kekuatan Kaisar Bela diri lainnya dari klan Luo bahwa tidak peduli apa yang dibicarakan Luo Tian dan Patriark, mereka akan menekan Luo Tian nanti. Luo Yulan dan Luo Xiao juga ada di sini, dan mereka sangat cemas. Mereka sama sekali tidak tahu apa yang dipikirkan Luo Tian, mereka hanya berharap Luo Tian benar-benar punya rencana dan yakin, dan tidak melakukan hal semacam ini dengan dorongan hati. Itu penatua tertinggi. Tiba-tiba seseorang berseru. Setelah itu, semua orang merasakan aura energi yang kuat dan mencengangkan, dan prestise kekaisaran yang menakutkan mengembun di dunia yang jauh. Apa penatua tertinggi? Lelaki tua itu telah menembak. Luo Tian selesai, dia sudah mati. Penatua tertinggi dapat menamparnya sampai mati dengan satu tangan. Orang-orang. Luo di sekitarnya bersorak. Dan seterusnya. Niat membunuh menembus tingkat jiwa. Dengan jarak seperti itu, setiap orang dapat merasakan tubuh dan pikiran semua orang kedinginan, tetapi wajah mereka penuh kegembiraan dan kegembiraan. Penatua tertinggi memiliki niat membunuh. Anak itu tidak boleh memprovokasi penatua tertinggi dengan seluruh hidupnya, dia mencari kematian. Semua orang bertepuk tangan. Adapun Luo Yulan dan Luo Xiao, hati mereka jatuh ke dasar. Ini adalah niat membunuh dari kaisar marsial kaisar tingkat atas yang mencapai surga di bawah dewa, tidak mungkin untuk memalsukannya. Penatua tertinggi benar-benar ingin membunuh Luo Tian. Niat membunuh hilang, tetua tertinggi telah membunuh Luo Tian. Terlalu cepat, mungkin itu pembunuhan satu tembakan. Hahaha, anak itu. Akhirnya mati. Yang lain menawarkan minum untuk merayakannya. Tunggu sebentar, kalahkan kedua pengkhianat ini, dan tunggu hukuman penatua tertinggi. Kaisar Yun Siu dengan dingin melirik Luo Xiao dan Luo Yulan. Sekarang, lebih dari 20 marsial emperor yang mencapai surga telah berkumpul di sini, Luo Xiao dan Luo Yulan tidak dapat melarikan diri, dan tidak ada artinya untuk melawan. Keduanya ditangkap, diikat, dan dibawa ke penjara bawah tanah. Luo Tian datang ke rumah penatua tertinggi dari klan Luo halamannya menyenangkan di musim semi, tenang dan elegan. Rumah penatua tertinggi milik daerah terlarang orang Luo, dan tidak ada orang di sekitarnya. Kaisar bela diri dari alam Tong Tian memiliki umur 10 ribu tahun, dan saya saat ini berusia lebih dari 5 ribu tahun. Mengapa Anda mengatakan bahwa umur saya hanya 900 tahun? Tanya Tetua Tai Sang. Tanyakan dengan sadar, sekitar 100 tahun yang lalu, kamu gagal menerobos ke alam dewa dan menderita serangan balik. Meskipun kultivasi dan kekuatanmu tidak terpengaruh, rentang hidupmu hanya seribu tahun. Luo Tian tidak bisa membantu tertawa. Penatua tertinggi menunjukkan keterkejutan lagi. Dia baru saja berpikir bahwa Luo Tian hanya berbicara omong kosong, dan dia kebetulan tertipu. Tanpa diduga, Luo Tian sebenarnya mengetahui semua ini. Bagaimana dia tahu? 100 tahun yang lalu, ketika Penatua tertinggi menyerang alam dewa, dia meninggalkan klan Luo dan menyerang sendiri secara diam-diam. Setelah kegagalan, Penatua tertinggi tidak memberitahu siapapun, bahkan Sang Patriarch. Dan dia yakin itu adalah kontak pertamanya dengan Luo Tian, jadi bagaimana Luo Tian tahu? Memang benar aku hanya memiliki sisa hidup 900 tahun. Itu sebabnya aku ingin memperkuat orang-orang Luo, agar tidak menyebabkan perubahan pada orang-orang Luo setelah aku mati. Aku pasti akan membunuhmu serahkan pada klan Mei. Tetua Taesang berkata dengan acuh tak acuh. He he, begitukah bagaimana jika aku bisa meningkatkan umurmu? Sudut mulut Luo Tian sedikit melengkung ke atas, menatap Penatua tertinggi. Bagaimana jika aku bisa memperpanjang umurmu? Sudut mulut Luo Tian sedikit berkedut. Wajah Penatua tertinggi tiba-tiba berfluktuasi, dan matanya berkedip. Semakin lama Anda hidup dan semakin kuat kekuatan Anda, semakin sedikit Anda ingin kehilangan semua yang Anda miliki, dan Anda takut mati. Penatua tertinggi secara alami ingin hidup. Dia diam-diam mengunjungi banyak dokter terkenal dan berkonsultasi dengan banyak buku kuno, tetapi tidak ada solusi, dia telah menerima takdirnya dan mulai mempersiapkan pemakaman. Akibatnya, seseorang mengatakan bahwa itu bisa memperpanjang umurnya. Heh, apa menurutmu aku akan mempercayaimu? Penatua tertinggi mencibir. Jika itu dikatakan oleh seorang dokter terkenal, dia mungkin akan mempercayainya. Lupakan saja jika kamu tidak percaya padaku, selamat tinggal. Luo Tian berbalik dan pergi. Tetua tertinggi tercengang? Bukankah seharusnya Luo Tian menjelaskan beberapa patah kata dan menemukan cara untuk membuktikannya kenapa pergi begitu saja? Kemana kamu pergi? Tetua Tai Sang berteriak dengan dingin, dan cahaya biru tua melesat ke langit seperti letusan gunung berapi, menekan Luo Tian. Katakan solusimu, atau aku akan membunuhmu sekarang. Tetua Tai Sang mengancam. Dia tidak mempercayai Luo Tian di dalam hatinya, tetapi bagaimana jika Luo Tian benar-benar punya cara? 900 tahun sebenarnya sangat singkat untuk puncak tahap akhir alam Tong Tian, dan penatua tertinggi ingin memanfaatkan kesempatan terakhir ini. Bunuh aku. Bisakah kamu melewati hewan peliharaan spiritualku? Luo Tian sangat tenang. Berdebar, burung jelek itu mengepakkan sayapnya dengan enggan dan terbang keluar. Hanya burung gagak hitam ini kaisar ini dapat membunuhnya ribuan kali dalam satu tarikan napas. Kata penatua tertinggi dengan jijik dan jijik. Tiba-tiba, burung jelek itu meledak. Kamu adalah burung gagak hitam. Seluruh keluargamu adalah burung gagak hitam. Hanya karena kamu orang menyebalkan tua, kamu masih ingin membunuh dewa ini. Dewa ini dapat membunuhmu jutaan kali dalam sekali jalan. Uglybert memarahi. Titik. Segera setelah itu, aura di atasnya naik dengan gila-gilaan. Lapisan kabut hitam membengkak dan mengamuk, membentuk sosok hitam pekat yang kokoh dan tak terbatas. Segera setelah itu, bayangan hitam diwarnai dengan warna, memancarkan sinar cahaya yang cemerlang, seolah-olah berada di atas segalanya di dunia, mengguncang langit dan para dewa serta menakuti alam semesta. Ini, bola mata tetua Taisang akan rontok, dan wajahnya ketakutan dengan pemandangan di depannya, seolah-olah dia telah membatu. Dia samar-samar melihat bahwa di bawah sinar matahari yang cerah, tampaknya ada burung ilahi kuno yang tak terbatas dan agung. Ledakan, aura yang mengesankan dari tetua tertinggi runtuh. Ini adalah Tuhan-Tuhan maafkan aku. Kakinya lemah, dan dia ingin menyembah. Burung jelek itu bahkan bisa menakuti monster, burung, dan dewa. Bahkan lebih mudah bagi penatua tertinggi klan luo untuk berada di puncak tahap akhir dari alam yang mencapai surga. Fiuh! Dalam waktu kurang dari tiga tarikan napas, sosok burung dewa yang kuat itu hancur dan berubah menjadi gagak hitam berasap lagi. Jika Anda bijaksana, jika Anda tidak menghormati dewa ini lagi, temui Raja Hades. Burung gagak dengan sayap di pinggulnya. Penatua tertinggi menganggup berulang kali, dan memandangi burung jelek itu lagi dengan heran. Tidak peduli di mana gagak hitam ini terlihat, itu tidak terlihat seperti dewa sekarang. Penatua tertinggi curiga bahwa itu adalah dewa simulasi tadi momentum, atau halusinasi. Tapi perasaan itu terlalu nyata, dan penatua tertinggi tidak berani bertaruh, jika dia benar-benar membuat marah burung jelek itu dan dibunuh di tempat, itu akan sangat menyedihkan. Dia sendiri merasa bahwa burung jelek itu tidak boleh dinilai dari penampilannya, mungkin itu benar-benar tak terduga, dan itu adalah dewa. Kalau tidak, beraninya Luo Tian begitu sombong dan percaya diri, dan bahkan mengancam akan menghancurkan klan Mei. Luo Tian, mari kita bicara dengan baik. Penatua tertinggi menarik nafas dalam-dalam. Dia tidak berani membunuh Luo Tian. Apa solusi Anda berapa tahun yang bisa saya tambahkan dalam hidup saya? Tanya penatua agung, terobos demigod, dan umurnya akan bertambah 10 ribu tahun lagi, kata Luo Tian. Wajah penatua tertinggi kaku dan dia tidak bisa berkata-kata. Tentu saja dia tahu ini, tetapi intinya adalah, dalam 900 tahun, sulit baginya untuk menembus demigod. Hei, apakah aku menjadi bodoh? Aku benar-benar mempercayai kata-kata seorang junior. Penatua agung meratap dalam hati. Lihatlah dirimu. Tidak mungkin bagimu untuk menembus demigod itu sendiri, tapi aku bisa membantumu. Kata Luo Tian dengan sedikit jijik. Apakah ini benarkah? Penatua tertinggi mendapatkan kembali harapan. Luo Tian mengangguk. 900 tahun sangat singkat untuk puncak akhir alam Tong Tian, tetapi sangat panjang di mata Luo Tian. Beri dia 900 tahun, bahkan jika dia tidak dapat menembus ke alam dewa, dia pasti akan dapat mencapai puncaknya di tahap selanjutnya jika dia berkultivasi ke seluruh tubuh. Sejauh menyangkut burung jelek itu, dalam 900 tahun, ia pasti dapat pulih ke tingkat dewa. Ketika saatnya tiba, biarkan burung jelek itu membantu. Buku surgawi memberikan jawaban yang pasti, jika ada dewa yang membantu, penatua tertinggi hampir tidak bisa menjadi setengah dewa. Bersenandung, Luo Tian mengeluarkan slip giyok, menempelkannya di dahinya, dan menanamkan teknik rahasia yang disimpulkan oleh buku surgawi ke dalamnya. Lapisan pertama dari metode rahasia ini dapat meringankan kondisimu dan meningkatkan umurmu hingga 100 tahun. Luo Tian membuang batu giyok itu keluar. Penatua tertinggi menatap dengan mata terbelalak, tidak bisa dipercaya. Mempraktikkan teknik rahasia sebenarnya dapat meningkatkan umur. Dia membaca metode rahasia ini dengan hati-hati, berdasarkan pengalamannya, metode rahasia ini sangat misterius, dan kemungkinan besar akan efektif. Penatua tertinggi telah percaya pada Luo Tian. Namun, jika dia ingin menembus dewa dan memiliki umur 10 ribu tahun, dia harus bekerja sama dengan Luo Tian. Luo Tian ingin menghancurkan klan Mei. Untuk waktu yang lama, orang-orang Luo telah hidup dalam bayang-bayang keluarga Mei, dan jika mereka tiba-tiba dihadapkan dengan raksasa ini, semua orang akan panik dan ketakutan. Begitu pula Penatua tertinggi. Apakah kamu yakin? Penatua tertinggi bertanya dengan sungguh-sungguh. Dia sangat tergoda dengan kerjasama ini, klan Luo akan mendapatkan keuntungan paling banyak dari eliminasi klan Mei, dan bahkan dapat menggantikannya dan menjadi salah satu dari 10 klan kekaisaran baru. Dan Penatua tertinggi dapat menembus dewa dan memiliki umur 10 ribu tahun. Tapi kalau-kalau gagal, suku Luo akan hilang dari sejarah umat manusia. Buah kesuksesan berlimpah, dan hukuman kegagalan belum pernah terjadi sebelumnya. Saya tidak melakukan hal-hal yang saya tidak yakin. Kata Luo Tian dengan tenang dan perlahan. Penatua tertinggi terdiam selama lebih dari 30 nafas, dan akhirnya mengangkat kepalanya untuk melihat Luo Tian, seberkas cahaya melintas di matanya. Saya setuju untuk bekerja sama. Penatua tertinggi membuat keputusan. Klan Luo dibunuh oleh Luo Tian untuk membunuh terlalu banyak pejabat tingkat tinggi dan menderita kerugian besar. Jika dia menolak untuk bekerja sama, mereka akan kembali ke barat setelah 900 tahun, dan klan Luo masih memiliki kemungkinan besar untuk mundur atau mundur, bahkan kehancuran. Lebih baik untuk mencobanya. Setelah berhasil, dia akan menjadi orang hebat dalam sejarah masyarakat Luo. Dia juga dapat menembus dewa, menyadari kekuatan dewa, dan meningkatkan umurnya hingga 10 ribu tahun. Agak berani, Luo Tian berkomentar ringan. Sebenarnya, kondisi penatua tertinggi dari klan Luo sangat istimewa. Dalam keadaan normal, sebagian besar kaisar marsial puncak yang mencapai alam ilahi akan mati karena malapetaka ilahi dan musnah menjadi abu. Ada sangat sedikit yang tidak terbunuh oleh perampokan dewa, menyerah pada terobosan, dan menjadi dewa. Adapun penatua tertinggi dari klan Luo, ketika dia menyerbu ke alam ilahi, dia tersentak dan menyerah sebelum kesengsaraan ilahi dapat dihancurkan, jadi ini terjadi. Jika dia tidak bertanya kepada Tian Su dan mengetahui tentang situasi spesifik dari tetua tertinggi klan Luo, Luo Tian tidak akan berpikir bahwa dia akan menjadi sangat pengecut. Melalui situasi penatua tertinggi klan Luo, Luo Tian lebih berhati-hati tentang alam dewa. Ada banyak dewa dalam umat manusia, tetapi hanya ada dua dewa, dan ada banyak kaisar bela diri puncak yang memukul para dewa dan jatuh di bawah malapetaka ilahi. Terlihat bahwa ambang alam ketuhanan sangat sulit untuk dimasuki, dan tertutup duri. Namun, Luo Tian masih jauh dari alam dewa, jadi masih terlalu dini untuk memikirkannya. Mari kita berurusan dengan klan Mei dulu. Ceritakan tentang rencanamu. Penatua tertinggi bertanya, berurusan dengan klan Mei bukanlah permainan anak-anak, seseorang harus berhati-hati dan selangkah demi selangkah. Sebenarnya, tidak ada rencana, kata Luo Tian. Kita sudah menjadi belalang di tali yang sama, kamu masih tidak percaya padaku. Penatua tertinggi sedikit mengernyit. Apa yang dikatakan Luo Tian adalah kebenaran, tidak ada rencana yang rumit dan cerdik. Namun, dia benar-benar tidak mempercayainya sedikitpun, karena Tai Sang yang lebih tua sebenarnya sangat pengecut. Ketika dia mencapai alam dewa, dia melarikan diri sebelum malapetaka dewa turun. Setelah beberapa saat, Sang Patriark bergegas ke rumah tua Tai Sang. Elder Supreme, apa yang kamu inginkan dariku? Sang Patriark bertanya dengan hormat, melihat sekeliling, dan menemukan bahwa Luo Tian aman dan sehat, merasa sedikit aneh. Saya telah mencapai kerjasama dengan Luo Tian. Penatua tertinggi menceritakan masalah tersebut. Di klan Luo, Patriark masih bertanggung jawab atas urusan sehari-hari, jadi dia harus diberitahu tentang hal ini untuk memudahkan pengaturannya. Kerjasama antara Luo Tian dan orang-orang Luo terutama tentang dua hal. Pertama, bunuh musuh Luo Xiao di klan Luo. Yang kedua adalah menghancurkan klan Mei. Bekerja sama, Patriark dari klan Luo sangat terkejut, tetapi dia dengan cepat menerimanya, dia hanya tidak setuju dengan hal pertama. Ada beberapa musuh Luo Xiao, membunuh mereka semua akan sangat merusak vitalitas klan Mei. Jika ini dilakukan, klan Luo akan pulih dengan cepat, dan bahkan mungkin menjadi salah satu dari 10 klan kekaisaran. Luo Tian juga mengatakan bahwa jika kejahatannya tidak serius dan dia dengan tulus bertobat, dia tidak perlu membunuh dia. Penatua tertinggi sepenuhnya membantu Luo Tian berbicara. Ya, Sang Patriark akhirnya setuju. Biarkan Luo Yulan dan Luo Xiao pergi dulu, bawa saja mereka kepadaku. Perintah Penatua tertinggi. Di ruang bawah tanah yang gelap dan dingin. Tangan dan kaki Luo Xiao dan Luo Yulan diikat oleh rantai khusus, dan energi mereka yang sebenarnya diblokir, sehingga mereka tidak dapat menggunakan kekuatan apapun. Sekarang mereka adalah manusia biasa. Luo Yulan, kamu adalah tetua kedua dari klan Luo, dan kamu benar-benar membantu para penjahat. Kamu benar-benar orang rendahan, dan kamu hampir membawa bencana ke klan Luo. Kaisar Yun Siwu menggelengkan kepalanya dengan senyum tipis, bibirnya. Titik. Di masa lalu, dia sering menderita karena tempat Luo Yulan, tetapi sekarang Penatua kedua membantu penjahat dan menjadi tahanan, dia harus mati, dan Penatua pertama sudah mati. Penatua ketiga harus menggantikan Penatua pertama. Dan dia berkata bahwa Kaisar Wu, yang aktif dalam penangkapan Luo Tian hari ini, mungkin menjadi tetua kedua, hampir menjadi tetua ketiga. Bentak, cambuk besi muncul di tangan Kaisar Wu, dan tiba-tiba menghantam tubuh Luo Yulan, meninggalkan luka tulang yang dalam. Ah, Luo Yulan meringkuk kesakitan, suaranya bergetar. Berhenti, Luo Xiao mendengus, dan segera datang ke sisi Luo Yulan. Aku lupa, kalian berdua sekarang dilarang dengan energi sejati. Sepertinya mudah, jika kamu tidak sengaja membunuhmu, akan sulit untuk menjelaskannya kepada Patriark dan Klan Mei. Kaisar Yun Si Wu tertawa. Namun, siapa kamu sehingga kamu berani memberi perintah kepadaku? Mata gelap dan dingin Kaisar Yun Si Wu tertuju pada Luo Xiao. Bentak, cambuk besi terayun lagi dan mendarat di punggung Luo Xiao, dengan kekuatan yang sedikit lebih ringan, tetapi lukanya masih berlumuran darah. Berlutut dan bersujud padaku, dan akui kesalahanmu pada Klan Mei. Kaisar Yun Si Wu berteriak dengan dingin, dan mengayunkan cambuk besi lagi. Berhenti, suara Patriark datang dari luar. Bentak, Kaisar Yun Si Wu mendengar ini, dan masih mencambuk Luo Xiao dengan cambuk besi. Kemudian dia menoleh untuk melihat Patriark, dan berkata dengan hormat Patriark, saya membantu anda menginterogasi tahanan. Di mana Luo Tian bocah itu sombong dan bodoh. Dia pasti telah menghina penatua tertinggi dengan mengatakan sesuatu, jadi dia dibunuh di tempat, kan? Patriark dia tidak menjawab, dan menatap Luo Xiao dan Luo Yulan, wajahnya menjadi gelap. Kaisar Yun Si Wu sangat berani. Untuk tahanan yang begitu penting, dia atau penatua tertinggi harus memiliki suara untuk menginterogasi atau mengeksekusinya. Kaisar Yun Si Wu menggunakan hukuman mati tanpa pengadilan. Hei, Sang Patriark menghela nafas dan menatap pria berbaju hitam di sampingnya. Pria berjubah hitam itu adalah Luo Tian, wajahnya ditutupi tudung, Kaisar Yun Si Wu tidak mengenalinya. Bunuh dia. Pria berbaju hitam itu berkata dengan dingin. Kaisar Yun Si Wu terkejut. Siapa orang ini belum pernah melihatnya sebelumnya? Bunuh dia apakah anda mengacu pada Luo Xiao dan Luo Yulan? Sang Patriark ada di sini, dan inilah gilirannya untuk memberi perintah. Kulit Luo Xiao dan Luo Yulan suram, mata mereka tidak bernyawa, dan mereka benar-benar putus asa. Mereka juga mengira pria berbaju hitam itu akan membunuh mereka. Tidak, suara ini, Luo Xiao tiba-tiba mengangkat kepalanya. Peng, Sang Patriark mengambil langkah berani dan memukul perut Kaisar Yun Si Wu dengan telapak tangannya. Jaraknya terlalu dekat, dan Sang Patriark melakukan serangan mendadak. Kaisar Yun Si Wu tidak bereaksi sama sekali, dan terlempar, menabrak dinding sel, menyemburkan seteguk darah. Patriark, kamu, wajahnya sepucat kertas. Kultivasi Patriark berada pada tahap akhir alam Tong Tian, yang merupakan alam kecil lebih tinggi darinya, dan itu adalah serangan mendadak. Yun Si Wu di menderita luka berat. Ledakan, peng, Sang Patriark bergerak lagi, dan sebuah telapak tangan seperti kristal biru menghantam Kaisar Yun Si Wu. Kali ini Kaisar Yun Si Wu berusaha sekuat tenaga untuk bertahan, namun karena lukanya yang serius, ia langsung remuk. Tulangnya hancur dan dia jatuh ke tanah. Kenapa-kenapa? Dia meraung dengan sekuat tenaga, tapi tenggorokannya juga rusak, dan suaranya serak dan lemah. Kaisar Yun Si Wu tidak tahu mengapa Sang Patriark tiba-tiba membunuhnya. Itu pria berbaju hitam di sebelahnya. Kaisar Yun Si Wu mengerti, siapa yang dimaksud pria berbaju hitam itu ketika dia berkata bunuh dia. Di mana pria berbaju hitam itu bahkan Patriark mematuhi perintahnya. Kaisar Yun Si Wu, yang jatuh ke tanah, melihat wajah di balik tudung itu. Luo Tian, wajah Kaisar Yun Si Wu dipenuhi dengan keheranan, bola matanya tampak meledak. Luo Tian tidak mati. Patriark dari klan Luo benar-benar mematuhi perintah Luo Tian. Apa masalahnya? Kaisar Yun Si Wu tidak mendapatkan jawaban, jadi dia kehilangan nafas dan mati total. Hei, Sang Patriark menghela nafas. Kerjasama antara Luo Tian dan orang-orang Luo terutama tentang dua hal. Salah satunya adalah membunuh musuh Luo Xiao di klan Luo, dan yang lainnya adalah menghancurkan klan Mei. Saat ini, hal pertama yang tidak nyaman dilakukan, dan ular itu mudah ditakuti. Tapi tidak masalah hanya berurusan dengan Kaisar Yun Si Wu. Kesamping, Luo Xiao dan Luo Yulan tercengang. Kaisar Yun Si Wu, yang baru saja sombong dan menghukum mereka, mati, dan mati di tangan kepala klan Luo. Tian Er, kamu baik-baik saja. Luo Xiao buru-buru datang ke sisi Luo Tian. Luo Tian mengulurkan tangan dan menghancurkan rantai di tubuh Luo Xiao, dan berkata, aku baik-baik saja, ayah, minumlah pil penyembuh ini. Apa yang terjadi? Luo Yulan berjalan mendekat dan bertanya kepada Luo Tian dan Patriark. Patriark dan tetua tertinggi telah mencapai kerja sama denganku. Luo Tian tersenyum. Luo Xiao dan Luo Yulan tercengang. Bagaimana ini bisa dilakukan? Bagi Luo Tian untuk membunuh begitu banyak orang Luo, itu sama saja dengan menamparkan dan mempermalukan di depan umum. Tetapi pada akhirnya, dua kaisar Wu terkuat dari klan Luo benar-benar mengambil risiko menyinggung klan Mei dan bekerja sama dengan Luo Tian. Mereka tidak akan pernah percaya jika Patriark tidak ada di dekatnya dan baru saja membunuh kaisar Yun Si Wu. Ikuti aku, sang Patriark membawa Luo Xiao dan Luo Yulan keluar dari ruang bawah tanah. Ketika melewati kediaman penjaga penjara bawah tanah, dia berkata dengan tenang, Penatua Taesang secara pribadi akan menginterogasi dan memenjarakan tahanan untuk mencegah tahanan melarikan diri. Status penjaga penjara bawah tanah tidak tinggi. Meskipun dia merasa sedikit aneh, dia melakukannya tidak berani mempertanyakan Patriark dan Penatua. Adapun kematian kaisar Yun Si Wu. Saat ditanya, katakan saja kirim dia dalam misi. Luo Tian, orang-orang dari klan Mei akan tiba dalam waktu sekitar dua bulan. Apakah Anda memiliki rencana yang perlu diatur sebelumnya? Sebelum pergi, Sang Patriark bertanya kepada Luo Tian. Dia memilih jalur pertempuran yang sangat berbahaya melawan klan Mei, dan dia sangat berhati-hati, tidak membiarkan kesalahan apapun. Belum, Luo Tian tidak banyak bicara, dan berjalan ke kediaman Penatua tertinggi. Sang Patriark menghela nafas, berpikir bahwa Luo Tian sangat tidak bisa diandalkan. Mungkin, Luo Tian memiliki rencana yang tepat, tetapi dia tidak ingin mengungkapkannya untuk saat ini. Luo Tian datang ke halaman pribadinya dan mulai berlatih dalam pengasingan. Basis kultivasinya sangat dekat dengan jangka menengah alam Tong Tian, dan ramuan kultivasi yang dipertukarkan oleh kristal dewa dan ras peri diperkirakan akan menembus kemacetan dalam jangka pendek. Mengambil sepotong tambang kristal ilahi, Luo Tian mengaktifkan pembuluh darah ilahi Yulong, dan mulai berlatih. Bersenandung, energi spiritual murni dan keilahian yang terkandung dalam kristal dewa menyebabkan fluktuasi hebat dalam energi spiritual langit dan bumi, membentuk pusaran energi spiritual yang kuat, menarik energi spiritual dengan radius 10.000 meter. Mansion Penatua tertinggi tidak besar, dan tidak ada penghalang antara berbagai istana, sehingga fisikultivasi Luo Tian dapat dirasakan oleh seluruh mansion. Mansion. Hanya ada tiga orang di seluruh mansion. Sungguh fluktuasi yang mencengangkan, esensi sejati dalam tubuhku tidak dapat dikendalikan, kekuatan Penatua tertinggi tidak dapat diduga. Luo Xiao tercengang. Penatua tertinggi adalah puncak di tahap akhir alam Tong Tian, dan dia sudah sangat dekat dengan alam ilahi. Penglihatan semacam ini normal. Luo Yulan relatif tenang. Sisi lain, Penatua tertinggi mempraktikkan metode rahasia yang diberikan oleh Luo Tian, dan menemukan bahwa umurnya memang meningkat. Metode rahasia ini tidak berguna bagi praktisi normal, dan tidak akan menambah umur satu hari. Penatua tertinggi adalah kasus khusus, karena serangan balik yang disebabkan oleh kegagalan menerobos alam dewa, umurnya hanya seribu tahun, dan jika dia memecahkan bahaya yang tersembunyi, dia akan dapat meningkat. Tiba-tiba, pergerakan esensi sejati dalam tubuh sesepuh Taishang menjadi tidak teratur, dan energi spiritual dunia sekitarnya dijarah. Latihannya terganggu. Hal semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya, lagi pula, basis kultivasinya adalah yang terkuat dari klan Luo, dan dia adalah satu-satunya yang menjarah energi spiritual orang lain. Ini adalah napas kristal ilahi, ada di dekatnya. Tetua Taishang sangat mengenal rumahnya, bagaimana mungkin ada kristal ilahi yang tersembunyi di sana? Sialan, anak itu memiliki kristal dewa. Tetua Taishang menjadi emosional setelah merasakannya dengan hati-hati. Shen Jing juga merupakan harta yang sangat berharga untuk puncak akhir alam Tongtian. Dalam keadaan normal, puncak tahap akhir alam Tongtian tidak dapat menyerap kekuatan kristal dewa, tetapi metode lain dapat digunakan untuk mengadaptasinya, seperti membuatnya menjadi obat cair, atau memurnikannya menjadi ramuan. Tetua Taishang telah memperoleh beberapa potong kristal suci dan membuatnya menjadi obat cair, tetapi sekarang dia tidak memiliki satu kristal dewa pun di tangannya. Luo Tian Tian, yang berada di puncak tahap awal alam Tiantong, sebenarnya memiliki kristal dewa, dan Taishang yang lebih tua ingin membunuh orang untuk merebut harta karun itu. Tapi dia pengecut, bagaimana kalau membelinya? Penatua tertinggi ragu-ragu sejenak, lalu berjalan keluar dari istana dengan nakal, dan berjalan menuju halaman Luo Tian. Luo Tian, kamu hanya berada di puncak tahap awal dari alam pencapaian surgawi, kamu tidak dapat menyerap kekuatan dalam kristal ilahi, dan kamu mungkin menderita serangan balik aku bersedia membeli kristal ilahimu. Penatua tertinggi berbisik di luar gerbang Luo Tian Yuan. Titik, Jangan ganggu aku, suara tidak sabar Luo Tian keluar. Tetua tertinggi menatap, dan amarahnya tiba-tiba tersulut. Seorang junior yang berada di puncak masa awal alam Tiantong Tian berani berbicara sendiri seperti ini, dia sangat tidak sabar. Jika bukan karena wajah burung dewa itu, kamu pasti sudah lama mati. Penatua tertinggi mendengus dingin di dalam hatinya. Pada saat ini, suara Luo Tian keluar lagi selanjutnya, jika Anda tampil baik, saya akan menghadiahi Anda dengan kristal dewa. Penatua, Taisang segera tersenyum dan berkata Jangan khawatir, kita sudah berada di perahu yang sama klan Mei, orang tua ini pasti akan melakukan yang terbaik. Aku tidak akan mengganggu kultifasimu. Penatua tertinggi berkata dengan lembut sebelum berbalik dan pergi. Setelah kembali ke tempat tinggal, dia menyadari dua masalah. Fluktuasi yang mencengangkan itu belum hilang, dan dia sudah lama tidak menderita serangan balik, mungkinkah Luo Tian memiliki cara untuk menyerap kekuatan dalam kristal dewa. Bagaimana ini bisa terjadi saya belum menguasai metode di puncak tahap akhir dari alam mencapai surgawi. Tentu saja, Penatua tertinggi hampir tidak dapat menyerapnya, tetapi efisiensinya sangat rendah, tidak sebaik latihan normal. Juga, Penatua tertinggi menyadari bahwa ada lebih dari satu kristal ilahi di tangan Luo Tian. Setidaknya ada lima buah, jika tidak, dia tidak akan dengan mudah menjanjikan dirinya sendiri satu buah. Anak ini? Itu tidak mudah. Penatua Agung menghela nafas secara diam-diam. Sebulan berlalu dengan cepat, berita bahwa Luo Xiao dan Luo Tian ditangkap oleh klan Luo telah menyebar ke semua orang. Alasan utamanya adalah Luo Tian telah melakukan terlalu banyak hal sebelumnya dan memiliki reputasi yang baik. Ayah dan anak itu akhirnya ditangkap. Sangat konyol bahwa mereka ditangkap oleh klan Luo. Saya pikir klan Mei agak tidak tahu malu karena keduanya baru ditangkap sekarang. Senyuh dalam ras manusia, orang sedang mendiskusikan masalah ini di mana-mana. Gua Neter memiliki informasi yang baik, jadi tentu saja saya juga mempelajarinya. Sebelum kejadian ini, Luo Tian dicari oleh Neter Kev karena dia membunuh tetua Kianyu Suot di Neter Kev. Jadi ketika pembunuh Gua Neter dan para petinggi mendapat berita, mereka semua berpikir bahwa Luo Tian telah melakukan kejahatan atas kemauannya sendiri. Luo Tian harus mati, Neter Kev mencabut penangkapan Luo Tian. Kakak Shen Luo tidak bisa ditangkap dengan mudah. Night Breeze tidak mau mempercayainya. Luo Tian adalah pelayan kaisar hantu di tahap akhir dari negara yang mencapai langit. Ketika dia berada di klan Roh Api, dia langsung menakuti para tetua dari negara yang mencapai langit tahap akhir dari sejarawan. Dia akan tidak pernah tertangkap dengan mudah. Tapi berita itu semakin menjadi kenyataan, dan Night Breeze perlahan menerimanya. Mungkin karena Luo Tian terlalu ceroboh dan jatuh ke dalam perangkap klan Luo, dan menjadi tawanan. Shen Luo, saat itu kamu mendengarkanku dan menjauh dari umat manusia. Ming Lao berbaring di kursi, menghela nafas, lalu menutup matanya. Dia tidak akan membantu Luo Tian tanpa batas, dan dalam situasi saat ini, dia tidak berani membantu. Ziyang Song, setelah sesepuh besar Lai Siong Yun mendapat berita, dia berteriak dengan dingin sekelompok sampah. Sebagai salah satu dari enam sekte besar, sekte Ziyang lebih kuat dari klan Mei dalam hal kekuatan keseluruhan, tetapi mereka tidak melakukannya. Te tangkap Luo Tian dulu. Tidak dapat secara pribadi membalaskan dendam cucunya Liegan, Lai Siong Yun sedikit tidak puas. Kirim perintah ke klan Mei, beritahu mereka untuk mengeksekusi Luo Tian setelah aku tiba. Perintah tetua agung, dia ingin melihat Luo Tian mati di depan matanya sendiri. Tambang Tianhan, ayah Mei Qianze, Mei Zhenwu, bergegas ke klan Mei segera setelah mengatur semuanya. Luo Tian, kamu membunuh anakku, aku ingin kamu mati tanpa tempat untuk menguburkanmu. Tempat terlarang klan Luo, penatua tertinggi sedikit kesal. Bocah ini belum menjelaskan rencananya, apa gunanya berlatih sekarang. Sekitar sebulan lagi, anggota kuat klan Mei akan tiba. Ditambah dengan pengaruh luar biasa dari latihan Luo Tian, tetua Taesang tidak bisa berlatih dengan mantap, jadi dia cemas sendirian. Jadi, dia meninggalkan mansion dan pergi untuk berbicara dengan patriark. Penatua tertinggi baru saja pergi. Luo Tian meninggalkan gerbang, dan dia pergi diam-diam tanpa ada yang memperhatikan. Klan Mei mengirim tim beranggotakan enam orang ke klan Luo untuk membawa Luo Tian kembali. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berbaju biru, dengan wajah keriput dan tahil lalat di antara alisnya. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa Luo Xiao dan Luo Tian sama-sama ditangkap oleh klan Luo. Kata seorang prajurit klan Mei. Klan Mei menggunakan lebih banyak kekuatan daripada klan Luo, banyak kaisar bela diri dari klan Mei, serta kekuatan yang melekat pada klan Mei, ingin melakukan perbuatan baik, sehingga mereka bisa menyerah sekarang. Mungkin klan Luo memanfaatkan hubungan keluarga untuk menipu Luo Xiao dan Luo Tian, membiarkan mereka mengendurkan kewaspadaan mereka dan jatuh ke dalam perangkap. Benar. Pasangan ayah dan anak ini sangat licik, dan keluarga Luo klan memiliki keuntungan melawan mereka. Anggota tim mengobrol di sepanjang jalan. Mengapa klan Luo tidak mengawal Luo Tian ke sini, dan biarkan kami datang ke sini secara pribadi? Seorang wuzun yang berada di alam surga setengah langkah bingung. Kamu masih harus ingat apa yang Luo Tian lakukan di wilayah semi-mysterius, kan ada desas-desus bahwa dia mendapatkan kristal dewa. Tanda seru. Di, kata pemimpin pria tua berbaju biru itu. Aku pernah mendengarnya. Apa maksud penatua Yun Qi seseorang akan mengambil risiko dan merampok Luo Tian di tengah jalan? Yang mulia bela diri tiba-tiba mengerti. Jika klan Luo mengawal mereka, seseorang mungkin akan merampok mereka di tengah jalan, tetapi untuk klan Mei, orang-orang itu harus menimbangnya. Pria tua berpakaian. Biru Mei Yun Qi menunjukkan sedikit kesombongan dalam sikapnya, alis. Agar aman, klan Mei mengirim orang untuk membawa Luo Tian kembali. Hah, Mei Yun Qi telah mempraktikkan teknik rahasia, yang sangat meningkatkan kemampuan persepsinya dan kemampuannya untuk memprediksi bahaya. Pada saat ini, dia merasakan kelainan di dekatnya. Mata Mei Yun Qi sedikit menyipit, dan dia melihat sekeliling. Penatua Yun Qi, ada apa? Kita harus bergegas ke klan Luo dan membawa Luo Tian kembali ke klan Mei. Kata anggota klan Mei lainnya. Suara mendesing. Saat berikutnya, sesosok perlahan mendekat dari kejauhan, dan setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah Luo Tian. Luo Tian, mengapa kamu ada di sini? Tim Mei klan yang beranggotakan enam orang tampak terkejut. Untuk menyelamatkan perjalananmu, bukankah aku datang untuk menemuimu secara langsung? Luo Tian tersenyum. Wajah ke enam anggota klan Mei sedikit berubah, dan mereka tidak mempercayai kata-kata Luo Tian. Luo Tian ditangkap oleh klan Luo dan harus dipenjara saat ini. Bagaimana dia bisa muncul di sini? Luo Tian ini pasti berpura-pura menggoda mereka. Mencari kematian, biar kuungkapkan wajahmu yang sebenarnya. Kaisar bela diri dari klan Mei pada tahap awal alam pencapai surga terbang ke depan. Dengan lambayan tangannya, dia memicu badai merah muda yang ganas, memutar energi spiritual ke segala arah, membentuk kekuatan yang perkasa dan menakutkan, dan menyapu ke arah Luo Tian. Peng, kekosongan tiba-tiba bergetar, dan guntur melonjak ke segala arah. Kemudian saya melihat sinar petir setebal lima atau enam meter, menembus badai merah muda melalui lubang besar, dan membunuh Kaisar bela diri klan Mei. Tolong! Kaisar bela diri dari klan Mei di masa-masa awal alam pencapaian surga, gemetar ketakutan di bawah gemuruh kehancuran, berbalik dan lari. Serangan sinar guntur begitu mengerikan sehingga dia tidak bisa menahannya sama sekali. Tapi dia tidak bisa melarikan diri. Ledakan! Panggilan! Sinar guntur yang tebal menembus langit dan bumi dalam sekejap, dan Kaisar bela diri dari klan Mei benar-benar terkena dan musnah menjadi abu. Lima orang kuat dari klan Mei di belakang mereka membeku di tempat dengan mata terbuka lebar. Mereka tidak menyangka musuh begitu kuat. Siapa kamu? Mei Yunqi, pemimpin tim, berteriak. Lima orang kuat dari klan Mei memandang orang yang menembak, itu bukan Luotian, tetapi bayangan hitam yang memancarkan aura hantu yang kuat, melayang di depan Luotian. Ini adalah Huru Itong yang disempurnakan oleh Luotian menjadi Kaisar hantu. Hantu Kaisar Huru Itong sedang tidak mut untuk menjawab pertanyaan mereka, setelah membunuh Kaisar bela diri klan Mei, dia segera melancarkan serangan putaran kedua. Ledakan, Sinar guntur yang mencengangkan lainnya ditembakkan, sangat cepat dan kuat. Berhenti menjadi sombong, Mei Yunqi menggeram, dan kecemerlangan yang menyala-nyala di sekelilingnya bangkit, memadatkan pedang raksasa cahaya putih sepanjang seribu meter, dan menebas sinar guntur. Saat keduanya bertabrakan, pedang raksasa cahaya putih sepanjang satu kilometer itu hancur. Peng, Mei Yunqi dikirim terbang sejauh seratus meter, dan jubahnya robek beberapa kali. Penatua Yunqi, empat lainnya berteriak panik. Mei Yunqi adalah Kaisar Wu yang berada di puncak tahap tengah alam Tongtian, dan yang terkuat di antara mereka semuanya diterbangkan oleh musuh. Kaisar hantu di tahap akhir alam Tongtian. Mei Yunqi mengatupkan giginya, dan menatap Kaisar hantu peri lagi, penuh martabat dan ketakutan. Suara mendesing, Kaisar hantu dari klan abadi menyerang lagi, dan perintah Luotian adalah untuk segera mengubur tim ini. Dengan segenap kekuatan kita, kita bisa menghentikannya. Teriak Mei Yunqi. Dalam keadaan normal, jika Anda adalah seorang rekan praktisi, makhluk cerdas harus lebih kuat, dan hantu yang muncul setelah kematian sedikit lebih rendah. Mereka banyak dan kuat, dan mereka pasti bisa mengalahkan Kaisar hantu ini. Tapi Mei Yunqi dan yang lainnya meremehkan Kaisar hantu ini, dia awalnya adalah peri yang kuat. Setelah beberapa trik, Mei Yunqi dan lima orang lainnya terbang ke segala arah, dan dua dari mereka di alam setengah langkah yang mencapai surga meninggal secara tragis di tempat, tubuh mereka tercabik-cabik oleh Guntur. Tiga martial emperor yang tersisa semuanya terluka. Penatua Yunqi, kita bukan lawannya, ayo lari. Seorang Kaisar bela diri wanita panik. Tidak, Kaisar hantu ini dikendalikan oleh seseorang. Jika pengontrolnya bisa dihilangkan, dia tidak akan menjadi ancaman. Mata kiri gelap Mei Yunqi langsung melirik Luo Tian. Dia curiga sekarang bahwa ini adalah Luo Tian yang asli. Jika demikian, maka surat dari suku Luo kepada suku Mei itu palsu. Suara mendesing. Mei Yunqi pecah dengan kecepatan tercepat, seperti aurora putih terang, tiba-tiba melesat ke arah Luo Tian di kejauhan. Penatua Yunqi, dua martial emperor lainnya dari klan Mei berteriak ngeri. Tanpa Mei Yunqi, mereka berdua tidak bisa melakukan satu gerakan pun melawan Kaisar hantu abadi. Mati, Mei Yunqi membunuh Luo Tian. Pokoknya, selama aku bisa bertahan. Jika orang di depannya benar-benar Luo Tian, maka dia akan memberikan kontribusi besar, dan semua pujian hanya miliknya sendiri. Tertawa, light saber suci yang bersinar terkondensasi di depan Mei Yunqi, yang mengandung kekuatan luar biasa untuk menembus langit. Apakah pelayanku tidak cukup untuk kamu mainkan? Luo Tian tersenyum ringan, diam, pedang undet di tangan, mengembunkan kekuatan dingin tak terbatas dan guntur abu-abu gelap, menyapu. Kamu, Mei Yunqi terkejut, dia bisa merasakan kultivasi khusus Luo Tian, yang merupakan puncak dari hari-hari awal alam Tong Tian. Tapi pedang ini bisa digunakan pada puncak tahap awal alam Tong Tian. Peng, ledakan, dalam kehampaan, dua lampu pedang yang tiada taraf berbenturan dan bertabrakan. Mei Yunqi terluka dalam pertempuran dengan kaisar hantu abadi, dan dia meremehkan musuh, jadi dia tidak habis-habisan. Ilmu pedang tingkat dewa Luo Tian pedang petir pemadam penjara surgawi menebas dan menghancurkan pedang raksasa cahaya putih. Mei Yunqi terkena pedang Luo Tian, meninggalkan luka hitam hangus dengan tulang yang dalam terlihat, dan beberapa tulang di dalamnya patah. Pada saat yang sama, kaisar hantu dari klan abadi menghancurkan dua kaisar bela diri lain dari klan Mei menjadi sampah. Berani? Kami dari klan Mei. Mei Yunqi berteriak ngeri. Kekuatan guntur dari sembilan yin dan hawa dingin yin yang ekstrim terus-menerus mengikis tubuhnya, dan Mei Yunqi harus mengalokasikan sebagian dari kekuatannya untuk menekannya, dan dia sangat lemah saat ini. Kamu bodoh? Luo dan klan Mei adalah musuh. Luo Tian menatap mata yang terbelakang mental. Apakah kamu benar-benar Luo Tian? Kamu tidak ditangkap oleh orang-orang Luo? Pikiran Mei Yunqi dipenuhi gelombang. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia ingin menyampaikan informasi itu ke klan. Ledakan. Peng. Kaisar hantu abadi di belakangnya menembakkan sinar guntur dan membunuh Mei Yunqi. Orang-orang yang dikirim oleh klan Mei agak lemah. Mengapa Mei Longjiao tidak datang Luo Tian bergumam? Jika Luo Tian ingin membuat musuh klan Mei, secara alami tidak mungkin untuk menyerang mereka secara langsung. Lemahkan kekuatan klan Mei terlebih dahulu. Misalnya, dalam gelombang saat ini, di antara enam pusat kekuatan klan Mie Mei, empat di antaranya adalah Kaisar Beladiri, dan yang terkuat adalah puncak tingkat menengah alam Tong Tian. Tapi Luo Tian merasa hasilnya agak buruk. Mei Longjiao juga tidak muncul. Kuharap Mei Longjiao akan datang sendiri lain kali. Sudut mulut Luo Tian meringkuk. Kali ini, tim yang dikirim oleh suku Mei benar-benar musnah dalam perjalanan sebelum mencapai suku Luo. Klan Mei pasti akan sangat marah. Tapi mereka masih harus mengirim orang untuk membawa Luo Tian kembali, tim kedua pasti akan lebih kuat. Panggilan, Kaisar Hantu dari klan abadi kembali ke pedang mayat hidup, dan Luo Tian hendak kembali. Sebelum pergi, dia mengeluarkan bola berwarna merah darah, yang meledak di udara dan memercikkan tetesan air hujan berwarna darah ke seluruh langit. Setelah beberapa saat, monster akan berkumpul dan menghancurkan tempat kejadian. Tepat ketika Luo Tian hendak pergi, suara mendesing. Di kejauhan, cahaya pelangi datang dengan cepat, dan seorang lelaki tua berjubah putih muncul di sini. Luo Tian membuang muka. Apa yang Anda lakukan ditemukan? Jika lelaki tua berjubah putih ini menyampaikan kabar bahwa Luo Tian muncul di sini dan memenggal beberapa Kaisar bela diri dari klan Mei ke klan Mei. Kemudian klan Mei pasti akan menyerang dengan pasukan, menghancurkan klan Luo dan menangkap Luo Tian. Luo Tian kenapa kamu di sini? Pria tua berjubah putih itu memandang Luo Tian dengan heran. Ini sebenarnya adalah kenalan. Master Song dari pavilion Bingbing di kota Feng Yuan. Senjata suci pertahanan kelas atas Luo Tian Black Gold Secret Armor disempurnakan olehnya. Apakah kamu tidak tertangkap oleh klan Luo? Mungkinkah kamu melarikan diri? Tuan Song penuh keraguan dan bertanya satu demi satu. Katakan padaku kenapa kamu ada di sini dulu. Luo Tian ingin mengetahui tujuan guru Song terlebih dahulu. Agar berhasil membalas dendam, bahkan kenalan, jika ada bahaya tersembunyi, Luo Tian akan mengambil tindakan yang sesuai. Melewati. Master Song ragu-ragu. Kamu di sini untuk menyelamatkanku. Luo Tian telah merasakan pikiran guru Song yang sebenarnya. Master Song tercengang. Bagaimana Luo Tian tahu? Alasan mengapa dia tidak mengatakannya adalah karena dia merasa malu. Tuan Song dan saya hanya bertemu satu sama lain beberapa kali. Hubungan antara kami adalah pelanggan dan pengrajin. Mengapa Anda datang untuk menyelamatkan saya? Luo Tian sangat ingin tahu tentang hal ini. Karena menurutku kamu bisa membawa banyak masalah ke klan Mei. Tuan Song menarik nafas dalam-dalam, ekspresinya menjadi serius, dan ada kebencian di matanya. Kamu seharusnya sudah mendengar tentang Ice and Fire Weapon Master, kan? Belum pernah mendengarnya. Sudut mulut Master Song sedikit berkedut, merasa tidak mampu melanjutkan pembicaraan. Dia pura-pura tidak mendengar apa yang dikatakan Luo Tian, dan melanjutkan. Master senjata es dan api adalah dua master pengrajin yang pernah terkenal di umat manusia. Salah satunya adalah Master Song, dan yang lainnya adalah istrinya. Keduanya direkrut oleh klan Mei, hanya untuk klan Mei untuk menyempurnakan senjata magis, dan juga mengajar banyak magang klan Mei. Seorang cucu dari patriark klan Mei, yang tertarik dengan kerajinan, menjadi magang istri guru Song. Tapi cucu patriark jatuh cinta dengan istri Tuan Song, dan menggunakan cara tidak senono untuk membawanya ke tempat tidur. Saya kebetulan sedang pergi saat itu, dan ketika saya kembali, saya mengetahui bahwa istri saya mengalami kecelakaan di alat pemurnian, dan tidak ada tulang yang tersisa, tetapi setelah kejadian itu, saya menemukan kebenarannya. Kebencian di wajah guru Song menjadi semakin intens. Klan Mei sangat kuat, dia hanya seorang pengrajin, lemah dan tidak mampu membalas dendam. Master Song pura-pura tidak tahu, diam-diam meninggalkan klan Mei, dan menyembunyikan identitasnya. Ketika dia bertemu Luo Tian, yang menentang klan Mei, dia mengembangkan kesan yang baik dan membantunya beberapa kali. Dan kali ini, Master Song percaya bahwa selama Luo Tian melarikan diri sejak lahir, dia pasti akan membawa lebih banyak masalah ke klan Mei di masa depan, dan balas dendamnya mungkin akan terbalaskan. Aku berencana untuk menyergap tim klan Mei dalam perjalanan pulang, menyebabkan kekacauan dalam gelombang binatang buas, dan memberimu kesempatan untuk melarikan diri. Basis kultifasi guru Song berada pada tahap awal alam pencapai surga, jadi dia hanya bisa melakukan ini, dan tidak ada yang bisa dia lakukan jika dia tidak bisa diselamatkan. Tapi dia tidak menyangka Luo Tian baik-baik saja. Aku bisa membantumu membalas dendam. Tapi sekarang, kamu harus mengikutiku. Luo Tian masih khawatir saat mengetahui permusuhan antara Master Song dan klan Mei. Bawa Master Song kembali ke klan Luo terlebih dahulu, lalu biarkan dia pergi setelah semuanya selesai. Kediaman penatua tertinggi adalah tempat yang sangat baik untuk berkultifasi. Master Song lebih nyaman di sana daripada di kota Fengyuan. Oke, Master Song tidak menolak. Dia sangat terkejut Luo Tian tidak ditangkap, merasa masalah ini tidak sederhana, dan ingin tahu apa yang akan dilakukan Luo Tian. Ngomong-ngomong, kamu ada hubungannya dengan klan peri. Luo Tian teringat sesuatu. Ketika dia berada di klan abadi, dia memperbaiki armor suci emas misterius. Pemurni setengah dewa dari klan abadi mengatakan bahwa metode pemurnian armor suci emas misterius agak mirip dengan klan abadi. Guru Song terkejut. Setelah hening beberapa saat, dia mengatakan rahasia yang tersembunyi di dalam hatinya ketika saya dan istri saya masih muda, kami secara tidak sengaja mendapatkan beberapa buku kuno yang tidak lengkap, yang berisi keterampilan kerajinan dari klan abadi. Tuan Song, bisakah kamu membuat senjata semi-sakral? Luo Tian juga memiliki artefak di tangannya, yang berasal dari Hurui Tong, kaisar hantu dari klan abadi. Senjata semi-sakral aku tidak bisa melakukannya tanpa jejak kekuatan dewa. Tuan Song terkejut. Mungkinkah Luo Tian memiliki pecahan senjata dewa? Sebagai seorang penyuling, dia secara alami ingin menantang pekerjaan tingkat tinggi, tetapi dia juga memiliki pengetahuan diri. Di seluruh umat manusia, mereka yang memiliki kemampuan untuk menyempurnakan senjata demi sekret tidak akan melebihi tamparan di wajahnya. Kekuatan ilahi mungkin aku punya cara untuk menyelesaikan masalah ini. Luo Tian mengusap dagunya. Benarkah jika itu masalahnya? Aku bersedia mencobanya. Master Song tampak bersemangat dan menantikannya. Sepuluh hari kemudian, Luo Tian diam-diam kembali ke klan Luo dengan Master Song. Semi-artefak apa yang ingin kamu sempurnakan? Master Song bertanya dengan tidak sabar. Desir. Luo Tian mengeluarkan dua item. Item pertama adalah fragment artefak, seperti ubin kecil. Fragment artefak sekecil itu hampir tidak bisa disempurnakan menjadi semi-artefak, tetapi peningkatan kekuatannya tidak akan terlalu besar. Master Song sedikit kecewa. Namun, bagi Luo Tian Tian, yang berada di puncak tahap awal alam Tian Tong, memiliki fragment artefak sudah cukup luar biasa. Segera setelah itu, Master Song melihat item kedua, yaitu senjata semi-sacral thunder skyblade. Apakah ini senjata semi-dewa? Guru Song tiba-tiba bersemangat dan terkejut. Dia akhirnya melihat setengah dewa dan bisa menyentuhnya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa senjata semi-dewa ini sangat luar biasa, dan pecahan senjata dewa yang telah dimasukkan ke dalamnya mungkin sangat besar. Senjata semi-sacral, sebuah fragment dari senjata ilahi. Dia dulunya adalah kepala pengrajin dari klan Mei. Meskipun saya tidak pernah menyempurnakan senjata setengah dewa, saya telah melihatnya. Beberapa kaisar hutua dan kuat dari klan Mei memiliki pecahan artefak, bahkan semi-artefak. Di antara demi artefak yang dia saksikan, demi artefak Luo Tian adalah yang paling menonjol. Master Song tersipu karena pemikiran tadi, dia terlalu meremehkan Luo Tian. Luo Tian, keluar, suara penatua tertinggi tiba-tiba datang dari luar. Ada yang harus aku lakukan, jangan ganggu aku. Luo Tian menjawab dengan acuh tak acuh. Di luar halaman, tetua tertinggi klan Luo tertegun. Dia bahkan curiga bahwa dia salah dengar. Karena menurut waktu, tim klan Mei akan segera tiba di klan Luo. Kali ini, Luo Tian masih tinggal di rumah dan tidak keluar. Anak ini, kamu tidak mencoba menipuku, klan Ralo akan mati bersama, kan? Tetua Taesang berdiri di luar halaman dengan ekspresi yang sedikit membosankan. Tim klan Mei akan segera tiba, dia datang ke Luo Tian untuk membahas tindakan balasan, tetapi Luo Tian bersembunyi di kamar dan tidak keluar, dan berkata pada dirinya sendiri untuk tidak mengganggunya. Setelah Luo Tian pindah, dia datang untuk mencari Luo Tian dua kali, tetapi ditolak semuanya. Ini adalah rumahnya, dan dia adalah penatua tertinggi dari klan Luo. Penatua tertinggi tidak pernah semalu ini. Anak ini dapat menemukan metode rahasia untuk meningkatkan umurku, dan dia masih memiliki kristal ilahi, jadi dia tidak akan menyerah dengan mudah tetua. Taesang dengan cepat menjadi tenang. Jika Luo Tian tidak keluar, dia tidak berani masuk. Jika Luo Tian kesal, kristal dewanya akan hancur. Gelisah? Tetua tertinggi pergi, pergi ke kediaman Luo Xiao dan Luo Yulan, dan bertanya tentang situasi mereka. Penatua tertinggi juga mengisyaratkan bahwa mereka harus bertanya kepada Luo Tian. Tetapi, setelah melalui begitu banyak hal, Luo Xiao dan Luo Yulan sudah sangat mempercayai Luo Tian, mereka tidak akan meragukan keputusan Luo Tian, dan menolak permintaan penatua tertinggi. Penatua tertinggi mengangkat bahu dan kembali ke kediamannya. Dia ditolak oleh Luo Tian dua kali. Bahkan Luo Yulan dan Luo Xiao berani menolak permintaannya. Penatua tertinggi merasa bahwa statusnya paling rendah di sini. Di kamar, Luo Tian sedang berdiskusi dengan Master Song tentang cara menggunakan fragment artefak. Guru Song mengamati dan berpikir untuk waktu yang lama, dan berkata artefak semi-sakral ini disempurnakan dengan sempurna. Dengan kemampuan saya, tingkat keberhasilan mengintegrasikan fragment artefak baru ini ke dalamnya rendah, dan mungkin menghancurkan struktur aslinya. Master Song belum pernah menyempurnakan senjata setengah suci sebelumnya, jadi dia tidak berani menantang yang sulit. Oleh karena itu, saya mengusulkan untuk menggunakan fragment artefak ini untuk membuat semi-artefak baru. Master Song mengungkapkan pikirannya. Oke. Luo Tian berpikir sejenak dan setuju. Meskipun menggabungkan fragment artefak ketiga ke dalam Thunder Sky Blade, itu dapat membuat semi-artefak ini menjadi lebih kuat. Tetapi jika Master Shin Song gagal menyempurnakan senjata dan menghancurkan senjata semi-sakral Thunder Sky Blade, itu akan menjadi kerugian besar. Kalau begitu gunakan senjata suci kelas atas ini untuk menyempurnakannya. Luo Tian mengeluarkan pedang mayat hidup. Setelah diskusi selesai, Luo Tian keluar dari istana Penatua tertinggi. Keluarlah, aku membutuhkanmu, kata Luo Tian dengan ringan. Di dalam istana, Penatua tertinggi mengertakkan gigi, dan kemarahan tanpa nama muncul di dadanya. Dia baru saja pergi mencari Luo Tian, dan Luo Tian menyuruhnya untuk tidak mengganggunya. Ketika dia kembali, Luo Tian membiarkannya keluar lagi. Apa yang anak ini pikirkan tentangku apakah dia datang saat dipanggil, atau pergi saat dia melambai? Penatua Tai Sang mendengus dingin, mendorong membuka pintu, semua ketidakpuasan dan kemarahan di wajah Penatua tertinggi menghilang. Dia tersenyum dan berkata, ada apa aku? Butuh ruang pemurnian, ini masalah kecil. Tentang itu hari, ada para penjaga langsung memindahkan ruang penyulingan dan meletakkannya di suatu tempat di mansion. Kira-kira kali ini, apa yang ingin dia lakukan di ruang pemurnian memperbaiki dan membuat senjata magis Penatua? Tertinggi bingung, Luo Tian bukan pengrajin ahli, itu pasti iseng. Ruang penyulingan Tanpa kekuatan ilahi, Anda tidak dapat mengintegrasikan fragment artefak ilahi dengan artefak suci kelas atas. Apa yang dapat Anda lakukan untuk mengatasi masalah ini? Tuan Song memandang Luo Tian. Aku akan membantumu menyempurnakan senjatanya. Luo Tian mengeluarkan sepotong tambang senjing. Ini adalah Divine Crystal. Master Song merasakan fluktuasi aura yang mencengangkan, serta keilahian di atas segalanya, yang membuat orang terkejut dan terpesona. Memang layak untuk menggunakan kristal dewa untuk menyempurnakan demi artefak. Tapi kamu hanya berada di puncak tahap awal dari alam pencapaian surga, dan bisakah kamu mengendalikan kekuatan di kristal ilahi? Berhenti bicara omong kosong, ayo mulai. Perlahan menjelaskan, dan aku tidak tahu caranya lama, Luo Tian mendesak Master Song untuk yakin dan mulai. Mengaum, Luo Tian mengaktifkan Yulong Divine Veins, dan seekor naga dingin yang gelap muncul di belakangnya, begitu jelas sehingga Master Song bahkan mengira itu adalah hewan peliharaan naga asli Luo Tian. Dengan bantuan Yulong Divine Vein, Luo Tian mengerahkan sinar kekuatan dalam kristal ilahi. Vena bela diri macam apa ini itu benar-benar dapat memobilisasi kekuatan dalam kristal ilahi mungkinkah itu vena ilahi dalam legenda. Mata guru Song ngeri, sulit dipercaya. Luo Tian sebenarnya adalah anak Tuhan. Menurut buku-buku kuno, mereka yang memiliki nadi dewa memiliki peluang lebih tinggi untuk menjadi dewa. Tuhan Song terlalu ketakutan, dan dia sangat kagum pada Luo Tian, dan pada saat yang sama merasa ada harapan untuk balas dendamnya. Dia berhenti berbicara omong kosong dan mulai menyempurnakan demigod. Ruang pemurnian ini dipindahkan dari luar, dan memiliki formasi isolasi, sehingga fluktuasi nafas dari fragment artefak, kristal dewa, dan pembulu darah dewa di ruang pemurnian tidak dapat dirasakan oleh bagian rumah lainnya. Waktu berlalu hari demi hari, sebagian besar masyarakat Luo sangat menantikan kedatangan anggota keluarga Mei. Hanya Patriark dan Penatua tertinggi yang gugup. Hari ini, jenius dari kebangsaan Luo Luo Guang telah kembali dari misinya. Di alam semi-misterius saat itu, dia bekerja sama dengan Luo Tian dan Yan Chong, seorang jenius dari sekte Suan Huang, dan mendapatkan banyak harta. Dia berterima kasih kepada Luo Tian. Sebelum dia kembali, Luo Guang mendengar tentang Luo Tian. Setelah kembali ke keluarga, dia langsung memastikan kepada ayahnya bahwa Luo Tian memang ditangkap oleh keluarga Luo. Dan dalam beberapa hari ke depan, tim klan Mei akan datang dan membawa pergi Luo Tian. Luo Tian. Luo Tian, kamu ditangkap oleh klan kami, tapi aku tidak bisa menyelamatkanmu. Maaf. Luo Guang memiliki ekspresi bersalah di wajahnya. Ketika dia pertama kali keluar dari alam semi-misterius, Patriark memintanya untuk menghubungi Luo Tian untuk mendapatkan petunjuk yang relevan, tetapi Luo Guang berpura-pura asal-asalan dan tidak menipu Luo Tian. Tanpa diduga, Luo Tian akhirnya ditangkap oleh klan Luo. Luo Guang pergi dengan cepat, menemukan Patriark dari klan Luo dan meminta untuk bertemu dengan Luo Tian. Dia tidak bisa menyelamatkan Luo Tian, tetapi dia berharap untuk membantu Luo Tian memenuhi beberapa keinginan yang tidak terpenuhi. Luo Tian sedang dipenjara di rumah penatua tertinggi, kata sang Patriark. Jadi Luo Guang pergi mengunjungi penatua tertinggi lagi. Tetua Tai Sang sangat cemas sehingga dia tidak punya waktu untuk mengatur Luo Guang dan mengusirnya. Luo Guang berbalik dan bersiap untuk pergi. Luo Guang, aku mendengar bahwa kamu menerima banyak bantuan dari Luo Tian ketika kamu berada di alam semi-misterius. Mungkinkah kamu berkolusi dengan si pendosa Luo Tian seorang? Wanita dengan riasan tebal datang dan bertanya dengan cara yang aneh. Di sekelilingnya ada beberapa talenta luar biasa dari suku Luo. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Luo Guang mengabaikannya. Tidak ingin marah terlintas di mata wanita dengan riasan warna-warni, dia diam-diam melihat Luo Guang pergi. Bos, Luo Guang ini baru saja kembali mengunjungi Patriark dan penatua tertinggi. Dia sangat prihatin dengan penampilan Luo Tian. Pasti ada kolusi di antara mereka, kata beberapa pria Luo di sampingnya. Wanita dengan riasan warna-warni itu pun berpikir demikian, dia sudah memiliki rencana di dalam hatinya. Setelah klan Mei tingkat tinggi tiba, dia diam-diam melaporkan dan meminta klan Mei tingkat tinggi untuk menyelidiki Luo Guang secara menyeluruh. Jika dia benar-benar berkolusi dengan Luo Tian, hidup Luo Guang akan berakhir. Kenapa dia menargetkan Luo Guang seperti ini? Wanita dengan riasan warna-warni pernah menjadi jenius nomor satu di klan Luo, tetapi setelah Luo Guang kembali dari dunia semi-misterius, dia dengan cepat menyusulnya. Dia ingin mengambil kembali kehormatannya. Orang-orang Luo menunggu dan menunggu, bahkan perjamuan sudah siap. Tiga hari lima hari sepuluh hari berlalu. Orang-orang dari klan Mei belum datang. Beberapa orang berpikir bahwa tim klan Mei datang terlambat dengan sengaja untuk memberi mereka pukulan. Namun, sebulan telah berlalu, dan tim klan Mei belum tiba. Orang-orang Luo menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Luo Xiao dan Luo Tian adalah penjahat penting yang dicari oleh klan Mei selama beberapa dekade. Mei Longjiao sangat membenci kedua orang ini. Sekarang keduanya jatuh ke tangan klan Luo, mereka hanya menunggu orang-orang dari klan Mei membawa mereka pergi, bahkan jika mereka terlambat, mereka tidak akan terlambat. Sebulan telah berlalu sejak waktu yang diharapkan, dan tim dari klan Mei belum juga tiba. Patriarch, mari interogasi dan tanyakan apa yang terjadi dengan klan Mei. Seseorang menyarankan kepada Patriarch, Yah, kamu pergi dan lakukan tidak, tunggu dulu. Sang Patriarch mengangguk dan memerintahkan, tetapi tiba-tiba memikirkan sesuatu. Mungkinkah ini dilakukan oleh Luo Tian? Sangat mungkin. Oleh karena itu, pertama-tama konfirmasikan dengan Luo Tian, dan kemudian putuskan bagaimana bertindak. Suara mendesing. Sang Patriarch segera pergi dan datang ke rumah penatua tertinggi. Orang-orang dari klan Mei belum datang. Penatua tertinggi merasakan bahwa Patriarch akan datang, gerbang istananya terbuka, dan suara tenang keluar. Itu benar. Setelah menjawab, Sang Patriarch keluar dari ruang penyulingan. Bahkan sebelum Patriarch membuka mulutnya untuk bertanya, suara Luo Tian datang dari ruang pemurnian saya sangat sibuk, jadi Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Melihat adegan ini, Tetua Tai Sang tidak bisa menahan senyum. Untungnya, Luo Tian tidak membuka pintu, kalau tidak dia akan merasa sangat tidak nyaman. Setelah Patriarch pergi, dia mengirim seseorang untuk memanggil klan Mei. Mei klan, di dalam olah hikmat, tujuh atau delapan anggota berpangkat tinggi dari klan Mei berkumpul di sini. Sukuluo baru saja mengirim pesan. Tim yang kami kirim belum tiba di Sukuluo. Tanyakan kepada kami apa yang terjadi. Kata seorang lelaki tua bermata satu perlahan. Belum mencapai klan Mei itu tidak mungkin. Apakah mereka masih bisa tersesat? Para eksekutif terkejut. Saya telah meminta orang-orang Luo untuk menyelidiki rute penerbangan tim Mei Yun Qi, dan akan segera ada hasilnya. Pria tua bermata satu itu melanjutkan. Namun, para eksekutif senior yang hadir sudah memiliki firasat buruk. Di benua domain dewa, hilangnya memiliki kemungkinan kematian 80%. Siapakah yang berani menyerang tim klan Mei? Keluarga Yu atau Wan Zhu? Ini adalah salah satu dari sepuluh keluarga kekaisaran teratas, dan memiliki konflik besar dengan keluarga Mei. Mei Longjiao belum meninggalkan Bea Chukai. Dia sudah menerobos dan mengkonsolidasikan kultivasinya. Mungkin akan memakan waktu cukup lama. Klan, setelah beberapa kata emosi, mereka berpencar dan pergi. Sebulan kemudian, berita datang dari suku Luo bahwa di rute tim Mei Yun Qi sedang berjalan, mereka menemukan pemandangan pertempuran yang mencengangkan, serta reruntuhan tim Mei yang rusak. Klan Mei sangat marah, dan Sang Patriarch khawatir. Tim yang mereka kirim benar-benar dibantai oleh orang kuat misterius itu. Kirim tim lain ke klan Luo dan bawa kembali Luo Tian dan Luo Xiao. Selain itu, musuh yang menyerang klan Luo tidak boleh dilepaskan. Perintah Patriarch klan Mei secara pribadi. Klan Luo menerima berita dari klan Mei. Mengirim tim kedua. Sang Patriarch baru saja akan memberitahu Luo Tian beritanya, dan bertanya apa yang harus dilakukan kali ini. Tapi dia tiba-tiba memikirkan solusi. Itu untuk menyingkirkan tim kedua tanpa ada yang memperhatikan. Tapi ini tidak mudah, jika ada sedikit kecerobohan, orang akan menemukan petunjuk, dan berita itu akan dikirim kembali ke telinga klan Mei, yang akan membuat orang curiga. Begitu klan Mei menjadi curiga dan tidak mempercayai klan Luo, itu akan berbahaya. Sang Patriarch datang ke rumah penatua tertinggi dan menyampaikan berita itu kepada penatua tertinggi dan Luo Tian yang masih berada di ruang pemurnian. Tim Mei klan pertama diam-diam dihancurkan oleh anak ini. Penatua tertinggi melihat ke ruang pemurnian dengan heran. Elder Supreme, giliranmu untuk bermain selanjutnya, aku sudah menunjukkannya padamu. Suara Luo Tian keluar dari ruang pemurnian. Serahkan masalah ini pada orang tua itu. Penatua tertinggi setuju tanpa ragu. Dia menemukan bahwa rencananya sangat bagus dan membunuh orang-orang dari klan Mei, tetapi klan Mei tidak mengetahuinya. Dalam keadaan normal, jika tim klan Mei dalam bahaya dalam perjalanan ke klan Luo, klan Mei akan kurang lebih curiga terhadap klan Luo. Namun, klan Luo menangkap Luo Tian dan Luo Xiao, dan menyerahkan mereka ke klan Mei untuk menunjukkan dukungan mereka, yang membuat klan Mei sama sekali tidak mencurigai klan Luo. Elder Supreme, saya akan bersamamu. Sang Patriark juga ingin melakukan bagiannya. Kamu tinggal. Penatua tertinggi langsung menolak. Di antara anggota suku Luo, hanya dia yang paling cocok untuk urusan ini. Sangat sulit bagi orang lain untuk membunuh tim klan Mei secara diam-diam. Jika Patriark kebetulan sedang pergi saat tim klan Mei meninggal, pasti akan menimbulkan kecurigaan klan Mei. Di samping itu, Penatua tertinggi harus berperilaku baik dan mendapatkan kristal ilahi yang dijanjikan oleh Luo Tian sesegera mungkin. Suara mendesing. Tiba-tiba, seberkas cahaya putih keperakan keluar dari ruang pemurnian dan bergegas menuju Penatua tertinggi. Penatua tertinggi tidak mengelak, sinar cahaya ini masuk di antara alisnya. Ini adalah rute tim klan Mei, jumlah anggota tim, kultivasi yang terkuat dalam tim bahkan lokasi penyergapan telah ditetapkan untukku. Tetua Taishang terkejut. Tanda seru, Luo Tian telah berada di ruang pemurnian, dari mana informasi ini berasal. Mungkin itu hanya tebakan Luo Tian, belum tentu akurat, jadi dia tidak perlu terlalu terkejut. Suara mendesing. Penatua tertinggi meninggalkan klan Luo sendirian. Dia pertama kali bertindak sesuai dengan apa yang dikatakan Luo Tian, lagi pula dia tidak tahu. Sekitar dua bulan kemudian, Penatua tertinggi yang bersembunyi di hutan pegunungan tiba-tiba merasakan beberapa aura kaisar bela diri dari alam pencapai surga, dan dia segera tersadar. Menurut tebakan Luo Tian, musuh akan lewat di sini dalam dua atau tiga hari. Enam Marsial Emperor, lima Half Step Heaven Reaching Realm, sepuluh Marsial Venerable teratas sebanyak 21 orang, menurut untuk tebakan Luo Tian itu persis sama. Basis kultivasi terkuat adalah puncak tahap menengah dari alam Tong Tian, tetapi ada dua di antaranya apakah Anda menebak dengan benar Penatua Tai Sang tercengang. Titik. Tapi sekarang bukan waktunya untuk mengagumi hal-hal ini, Penatua tertinggi harus ada di sini, dan membunuh 21 pusat kekuatan Mei Klan dengan cepat. Ketika 21 orang terbang, Penatua tertinggi tiba-tiba melancarkan serangan diam-diam. Kultivasinya berada di puncak tahap akhir alam Tong Tian, dan dia telah berada di alam ini selama lebih dari 3.000 tahun, kekuatannya tak terduga lebih kuat dari Kaisar Hantu Klan Abadi. Dia setengah cerdas, dia adalah kelompok terkuat di antara Kaisar Beladiri dari alam yang mencapai surga. Terlebih lagi, Tetua tertinggi masih menyerang secara diam-diam. Ledakan, langit tampak runtuh, dan telapak tangan biru es yang besar menutupi langit dan matahari jatuh, dan kekuatan es yang perkasa dan berat menutupi jarak puluhan mil. Sepuluh yang mulia Beladiri teratas dalam tim mati seketika. Anggota lainnya semuanya terpukul keras. Untuk mencegah tim klan Mei mengirim pesan ke klan, dia melakukan serangan kekuatan penuh, dan memusnahkan tim dalam selusin napas. Di ruang penyulingan, Luo Tian Zheng membantu Master Song menyempurnakan semi-artefak. Proses pemurnian semi-artefak relatif lama, Master Song mengatakan akan memakan waktu setidaknya 10 bulan. Tentu saja, Luo Tian tidak sepenuhnya menyian-nyiakan 10 bulan ini. Dia terutama bertanggung jawab untuk memobilisasi kekuatan ilahi dan membantu menyempurnakan senjata selama proses ini. Vena ilahi Yulong miliknya dapat menyerap dan memurnikan kristal ilahi, memperkuat dirinya sendiri, dan meningkatkan kultifasinya. Ketika pena tua tertinggi kembali, dia akan melaporkan hasil pertempuran ke Luo Tian. Dia segera merasakan bahwa energi spiritual dari segala arah bergetar dan meraung menuju ruang penyulingan. Bahkan dengan penghalang formasi, Tetua Taesang masih merasakan fluktuasi energi misterius yang mengejutkan, yang membangkitkan kekuatan alam langit dan bumi. Ini adalah terobosan kultifasi dia telah menembus tahap tengah dari alam yang mencapai surga. Tidak mengherankan jika terobosan dalam kultifasi adalah masalah sepele. Yang mengejutkan adalah bahwa Luo Tian berkultifasi ke tahap tengah alam Tong Tian pada usia yang begitu muda, meninggalkan kejeniusan klan Luo Puluhan Blok di belakang. Yang lebih mengejutkan lagi, pemurnian juga bisa membuat terobosan dalam kultifasi. Luo Tian, tim kedua dari klan Mei telah ditangani. Penatua tertinggi melaporkan hasil pertempuran. Kerja bagus. Suara Luo Tian keluar. Penatua tertinggi tidak pergi, menunggu kalimat berikutnya, tetapi Luo Tian menghilang setelah menyelesaikan kalimat ini. Hilang bagaimana dengan Shen Jing? Luo Tian, Shen Jing yang kamu sebutkan sebelumnya. Sangat mudah untuk berurusan dengan orang-orang kecil ini. Kamu hanya menginginkan Shen Jing untuk masalah sepele seperti itu. Luo Tian berkata dengan sedikit jijik. Wajah Penatua tertinggi sedikit terdistorsi, bagaimana dia bisa diejek oleh Luo Tian sebagai kaisar yang paling bermartabat dari klan Luo, yang berada di puncak tahap akhir dari alam pencapai surga. Kristal ilahi yang kamu sebutkan sebelumnya, tolong simpan dulu untukku, orang tua itu akan mendapatkannya dengan keahliannya yang sebenarnya, Penatua. Tertinggi berkata dengan serius, lalu pergi dengan bebas. Ruang penyulingan. Luo Tian baru saja menerobos ke tahap pertengahan alam pencapai surga, dan setelah dia stabil, dia terus membantu guru Song dalam menyempurnakan senjata semi-sakral. Senjata juga bisa menembus kenapa aku tidak. Sebuah pikiran melintas di benak Master Song, dan dia fokus untuk menyempurnakan senjata itu lagi. Perkiraan waktu tim kedua klan Mei semakin dekat. Klan Luo sudah tahu bahwa tim pertama dari klan Mei mengalami kecelakaan, dan tim kedua harus mengambil tindakan pencegahan agar tidak jatuh ke lubang yang sama. Tapi mengapa tim klan Mei tidak datang tepat waktu? Apa yang terjadi di sini? Mengapa eksekutif puncak klan Mei tidak datang? Apakah mereka tidak menginginkan Luo Tian dan Luo Xiao lagi? Anggota klan Luo bingung. Luo Guang telah merencanakan untuk mengantar Luo Tian pergi beberapa bulan yang lalu, tetapi dia masih belum menyuruhnya pergi. Tim sebelumnya dari klan Mei dikatakan telah diserang oleh monster yang kuat di hutan yang berbahaya, dan seluruh pasukan musnah mungkin keadaan yang salah kali ini. Luo Guang tidak bisa tidak menebak. Seperti yang diharapkannya, setelah menunggu lebih dari sebulan, tim klan Mei tidak kunjung datang, jadi bisa dipastikan telah terjadi sesuatu. Tidak peduli apa alasannya, keberuntungan Luo Tian juga sangat bagus, setidaknya dia bisa hidup beberapa bulan lagi. Kecelakaan terjadi lagi. Wanita penuh warna itu sedikit kesal, dia menunggu kedatangan klan Mei tingkat tinggi, dan kemudian melaporkan Luo Guang. Sekarang dia khawatir tim klan Mei mengalami dua kecelakaan dan tidak akan datang nanti, jadi dia meminta klan Luo untuk mengawal Luo Tian dan Luo Xiao ke sana. Sang Patriark tahu cerita orang dalam dan sangat tenang. Dia mengirim seseorang untuk memberitahu klan Mei, mengatakan bahwa tim klan Mei hilang dan tidak datang ke klan Luo. Klan Mei mungkin meminta klan kita untuk mengawal Luo Tian dan Luo Xiao di sana, kita harus menemukan cara untuk mencegah situasi ini. Sang Patriark memerintahkan beberapa orang kepercayaannya untuk menyebarkan desas-desus kemana-mana. Mei klan, di Aulah Hidmat, lebih banyak orang tingkat tinggi berkumpul di sini. Tim yang dikirim ke suku Luo dua kali berturut-turut dihadang oleh musuh misterius, dan seluruh pasukan musnah. Kerugian gabungan dari kedua tim relatif besar, dan manajemen puncak sangat marah. Siapa? Sebenarnya yang menyerang tim kita dua kali berturut-turut apa tujuan mereka manajemen senior lainnya meliriknya dan memikirkannya. Atasan tidak meragukan klan Luo pada awalnya, karena klan Luo menangkap Luo Tian dan Luo Xiao, dan menawarkan mereka ke klan Mei untuk menunjukkan dukungan mereka. Jika suku Luo menentang mereka, mengapa suku Luo menangkap Luo Tian dan Luo Xiao? Juga, klan Luo sangat lemah, beraninya mereka melawan klan Mei. Kemungkinan orang Luo tidak mungkin. Seorang pria jangkung dan kuat dengan sosok seperti menara besi berkata. Selain itu, baru-baru ini, orang-orang dari seluruh umat manusia berbicara tentang keluarga kami, mengatakan bahwa kami tidak mampu. Mereka mengatakan bahwa kami tidak pernah menangkap Luo Tian dan Luo Xiao, tetapi sekarang orang-orang Luo telah menangkap mereka, kami hanya akan menangkap seseorang, dan ada masalah. Orang tingkat tinggi lainnya berkata bahwa dia terutama bertanggung jawab atas badan intelijen klan Mei dan memiliki pemahaman yang jelas tentang situasi opini publik saat ini. Saya juga mendengar bahwa keluarga saya jatuh dua kali di lubang yang sama. Tanggapan tingkat tinggi, insiden tentang Luo Xiao dan Luo Tian menarik banyak perhatian. Dua kekalahan Mei klan telah menjadi topik diskusi hangat di antara para praktisi di mana-mana. Di antara mereka, pasti ada kekuatan lain yang dengan sengaja menyebarkan dan mengobarkan api. Tapi klan Mei juga tidak mencurigai klan Luo. Secara keseluruhan, dengan dua kekalahan, martabat klan Kekaisaran Mei klan rusak. Jika masalah ini tidak dapat diselesaikan dengan sempurna, itu akan berdampak besar pada klan Mei. Apakah kamu ingin orang-orang Luo membawa orang-orang datang? Seorang pemuda tingkat tinggi menyarankan. Jika klan Luo berhasil, dunia hanya akan semakin mencemoh ketidakmampuan klan Mei. Sepuluh klan Kaisar Agung tidak sebagus keluarga kecil. Seorang lelaki tua bermata satu mendengus dingin. Pemandangannya sunyi, dan orang-orang tingkat tinggi merasa rumit. Kali ini, Kaisar akan pergi sendiri. Kata lelaki tua bermata satu itu tiba-tiba. Jika penatua Yukian, tidak akan ada masalah. Berapa banyak orang yang dibutuhkan penatua Yukian? Pejabat senior lainnya bertanya satu demi satu. Orang tua bermata satu Mei Yukian, penguasa tertinggi di Aula Penegakan Hukum Klan Mei, berada di puncak tahap akhir dari alam pencapai surga, dan memiliki status tinggi di klan, dan para patriark memberi dia tiga poin kesopanan. Awalnya, masalah sepele seperti itu tidak akan pernah mengirim orang besar seperti dia, tetapi tetua Mei Yukian tidak melakukan apa-apa dan sedang dalam suasana hati yang buruk. Dia ingin mengetahui pelaku sebenarnya dan menghukumnya dengan berat. Perwira tinggi yang curiga bahwa suku Luo baru saja bermain trik benar-benar lega. Anggota terkuat dari klan Luo adalah tetua tertinggi, yang basis kultivasinya sama dengan tetua Mei Yukian, tetapi tidak ada keraguan bahwa tetua Mei Yukian bahkan lebih baik. Jika benar-benar orang Luo yang mempermainkan, Mei Yukian pasti tidak berdaya. Aku hanya akan membawa beberapa pembantu. Mei Yukian tampak acuh tak acuh. Kalau begitu aku akan menyusahkan penatua Yukian untuk pergi ke sana secara pribadi. Kepala klan Mei sedikit mengangguk. Keesokan harinya, Mei Yukian membawa tiga bawahan yang berada di puncak tahap akhir alam abadi, dan berangkat ke suku Luo. Semula tidak ada yang mau terlibat dalam masalah ini, apalagi bahayanya, jika gagal, mereka juga akan menanggung keburukan. Ke Mei Yukian, sesepuh yang memimpin tim, pasti akan menjadi terkenal, dan semua orang bergegas untuk bergabung. Kepala klan Luo menunggu berhari-hari, tetapi klan Mei tidak menjawab. Tapi dia tahu bahwa klan Mei pasti akan mengambil tindakan, tapi kali ini mereka sangat berhati-hati dan tidak mengungkapkan apapun. Jadi Sang Patriark masih memberitahu Tetua Tertinggi dan Luo Tian tentang tebakannya. Elder Supreme, saya menyerahkan masalah ini kepada Anda. Perintah Luo Tian, ini masalah sepele. Penatua Tertinggi setuju dengan mudah. Kali ini, kamu membawa Penatua Kedua Luo Yulan bersamamu. Lanjut Luo Tian. Penatua Tertinggi tidak setuju. Anda bisa menyelesaikannya sendiri, jadi apa yang Anda lakukan dengan Luo Yulan itu hanya menghalangi. Suara mendesing. Seberkas cahaya putih keperakan keluar dari ruang pemurnian dan masuk di antara alis tetua tertinggi. Dia tahu bahwa ini adalah informasi intelijen musuh yang diberikan oleh Luo Tian. Setelah serangan penyergapan terakhir, dia curiga bahwa Luo Tian adalah agen rahasia di antara anggota berpangkat tinggi dari klan Mei. Jika tidak, bagaimana mungkin Luo Tian mengetahui situasi musuh seperti punggung tangannya. H. Ada sedikit informasi kali ini. Penatua Tertinggi merasa aneh setelah menjelajah. Hanya ada peta jalan, lokasi penyergapan yang direkomendasikan, jumlah musuh, basis budidaya, dan informasi lainnya. Penatua Tertinggi tidak mengambil hati. Musuh pasti terlalu lemah, Luo Tian mengira dia bisa dengan mudah menghadapinya, jadi dia tidak memberikan informasi apapun tentang itu. Penatua Tertinggi mengambil Luo Yulan, dengan cepat meninggalkan suku Luo, dan pergi ke lokasi penyergapan. Lima hari kemudian, keduanya tiba di lokasi penyergapan yang lebih dekat dengan orang-orang Luo. Hal ini membuat Penatua Tertinggi sedikit khawatir, jika tim klan Mei mengalami kecelakaan di sini, klan Mei akan mencurigai klan Luo. Semuanya ada di bawah perintahku. Aku tidak membiarkanmu mengambil tindakan, jadi kamu diam saja. Penatua Taesang tenang dan penuh percaya diri. Kali ini dia juga ingin menghancurkan musuh sendirian. Setelah satu setengah bulan, itu datang. Tetua Taesang merasakan gelombang energi spiritual yang kuat datang dengan cepat, dan dia bersorak. Dia melihat ke langit, dan ada empat sosok terbang ke arahnya. Hanya ada empat orang, jadi kali ini sangat mudah. Tanpa perintahku, kamu tidak diizinkan untuk bertindak. Penatua Tertinggi memberitahu Luo Yulan melalui transmisi suara, dan kemudian menunggu kesempatan. Saat musuh terbang lewat, dia akan meluncurkan serangan diam-diam dan menangkap mereka semua. Tetapi untuk beberapa alasan, Penatua Tertinggi tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman. Wosh! Mei Yukian tiba-tiba berhenti di udara, dan tiga klan Mei di belakangnya juga berhenti tiba-tiba. Mereka bertiga berada di puncak tahap akhir alam abadi, dan mereka dikirim oleh Mei Yukian di sepanjang jalan, melakukan pekerjaan serabutan dan mengawal para tahanan. Elder, ada apa salah satu dari mereka bertanya? Keluar, Mei Yukian melayang di kehampaan, dan suaranya yang kosong dan acuh tak acuh bergema di seluruh dunia. Apakah ada musuh? Pembunuhnya yang memusnahkan dua tim dari klan kita. Ketiga pria itu panik dan mendekati Mei Yukian. Di hutan lebat di bawah, ekspresi tetua tertinggi klan Luo membeku. Musuh dapat melihat melalui penyembunyiannya, dan kekuatannya mungkin lebih kuat darinya, tetapi tidak lebih lemah. Melarikan diri, musuh tidak akan melepaskannya dengan mudah, dan dia akan diejek oleh Luo Tian. Jika dia bisa menyelesaikan musuh yang tangguh ini, dia pasti akan mendapatkan kristal ilahi yang dijanjikan oleh Luo Tian. Suara mendesing. Penatua tertinggi mengenakan topeng putih, terbang ke langit, dan menyerang telapak kristal biru raksasa yang sekokoh zat, memancarkan dingin sedingin es yang mengejutkan semua arah. Kamu, yang menghancurkan tim kami dua kali. Mata Mei Yukian memancarkan cahaya dingin yang tajam. Peng, dia mengangkat kakinya dan menginjaknya, kehampaan bergetar, dan badai merah menyapu semua arah yang berpusat padanya, dan gelombang kejut esensi sejati hancur, bertabrakan dengan keras dengan telapak kristal biru raksasa. Ledakan dahsyat itu menyebar, meliputi jarak puluhan mil, dan menghancurkan bumi. Bas, Penatua tertinggi mundur lebih dari selusin langkah, dan darah di tubuhnya berjatuhan. Dengan satu gerakan, dia menilai bahwa kekuatan musuh lebih kuat darinya. Pada saat yang sama, dia juga melihat wajah musuh yang sebenarnya. Mei Yukian, penguasa tertinggi balai penegakan hukum klan Mei. Pada saat ini, Penatua tertinggi ingin menyelinap pergi secara langsung. Namun, dia menemukan bahwa orang-orang yang dibawa oleh Mei Yukian semuanya adalah Hu Zun, dan rekannya, tetua kedua, adalah puncak dari tahap tengah alam Tong Tian, jadi dia mungkin masih memiliki kesempatan untuk menang. Mengapa kamu tidak bergerak? Penatua tertinggi bertopeng berteriak pada Luo Yulan di bawah. Luo Yulan sedikit terdiam. Bukankah Anda memberitahu saya sebelumnya bahwa tidak ada tindakan yang diizinkan tanpa pesanan Anda? Suara mendesing. Dia juga mengeluarkan topeng dan memakainya, bergabung dalam pertempuran. Luo Yulan pertama kali menyerang tiga Wu Zuns. Penatua Taisang dan Mei Yukian bertarung lagi, selama Luo Yulan menyelesaikan tiga yang mulia bela diri dan datang untuk membantunya, situasinya akan membaik. Jika kamu ingin membunuh orang di bawah pengawasan tetua ini, kamu terlalu mudah. Mei Yukian tampak acuh tak acuh, dan mengorbankan palu giyok, di kedua sisi kepala palu, ada ukiran naga dan harimau. Dia menggunakan dua hal dalam satu pikiran, menghadapi Penatua Tertinggi sendiri, dan pada saat yang sama mengendalikan senjata suci tingkat atas palu suci harimau naga, menyerang Luo Yulan. Luo Yulan kalah dari artefak suci kelas atas Mei Yukian, jadi dia juga mengorbankan artefak suci kelas atas untuk bersaing. Itu terlalu kuat. Jika Penatua Tertinggi tidak menahannya dan mengalihkan perhatiannya, aku khawatir aku akan terbunuh oleh senjata suci kelas atas. Luo Yulan terkejut. Itu saja. Satu lawan dua, Mei Yukian masih unggul. Penatua Taishang secara bertahap hilang dan terluka. Kamu sangat mirip dengan tetua tertinggi klan Luo. Mei Yukian berkata tiba-tiba. Penatua Taishang tampak terkejut. Apakah identitasnya telah ditemukan bagaimana Mei Yukian melihatnya? Tetua Taishang gelisah, serangannya berantakan, dan kekuatannya berkurang. Sepertinya memang kamu. Mei Yukian awalnya tidak yakin. Kultifasi musuh berada di puncak tahap akhir dari alam pencapai surga, yang kebetulan sama dengan tetua tertinggi klan Luo. Terlebih lagi, gerakan menyerang musuh memberinya rasa keakraban. Setelah sedikit menyelidiki, melalui reaksi musuh, Mei Yu mengakomodir dan memastikan tebakannya. Kalian bertiga, kirim berita itu kembali ke klan Mei. Pelaku sebenarnya adalah klan Luo. Perintah Mei Yukian segera. Dia bertindak keras, bahkan jika dia memiliki kesempatan untuk menang, dia tidak akan lalai. Itu klan Luo. Kalian sangat berani? Beraninya kalian membunuh petinggi klan Mei? Tunggu kemarahan klan Mei datang, dan bakar serta hancurkan klan Luo. Yang lainnya tiga wuzun dari klan Mei sangat kesal. Berkat mereka yang sangat mempercayai orang-orang Luo, mereka benar-benar buta. Salah satu master bela diri dari klan Mei mengeluarkan token identitasnya, menggigit ujung jarinya, dan menggambar tanda kuno pada token tersebut. Dengan cara ini, berita dapat langsung dikirim kembali ke klan Mei yang jauh. Tidak, Penatua Taishang dan Luo Yulan panik, benar-benar ingin menghentikannya. Tapi mereka berdua ditembaki oleh Mei Yukian, dan mereka hanya bisa melihat wuzun mengirim pesan ke klan Mei. Peng, Penatua Taishang mengeluarkan pecahan artefak, dan menggambar bilah cahaya yang menghancurkan langit, membagi kehampaan seperti tirai langit. Dia tidak menggunakan fragment artefak sebelumnya karena dia khawatir dikenali oleh musuh, sekarang identitasnya telah terungkap, dia tidak perlu peduli. Tetapi, Mei Yukian juga memiliki pecahan artefak, yang terlihat sedikit lebih besar dari tetua tertinggi. Ledakan, serangan dan benturan pecahan artefak memicu badai yang lebih dahsyat, menghancurkan semua materi di sekitarnya. Ketiga wuzun buru-buru mundur dan hampir terbunuh oleh serangan dari pecahan artefak. Huh, itu terlalu menakutkan. Tuan Beladiri mengambil token identitasnya lagi, siap memanggilnya. Penatua tertinggi dan Luo Yulan menatap ke sisi ini, tetapi mereka tidak dapat menghentikannya. Tertawa. Tiba-tiba, sambaran guntur melintas, menembus dada guru Beladiri klan Mei ini, memenggal kepalanya, dan token komunikasi jatuh. Melihat pemandangan ini, Penatua tertinggi dan Luo Yulan sangat gembira. Siapa ahli yang bisa membantu? Suara mendesing. Saya melihat sosok yang mendekat dengan cepat di kejauhan, itu adalah Luo Tian. Dia memukul dua telapak tangan berturut-turut, memenggal dua wuzun selainnya dari klan Mei. Luo Tian, Penatua tertinggi berteriak di dalam hatinya, merasa sedikit lega. Setelah aneka ikan ditangani, dia akhirnya bisa berkonsentrasi menangani Mei Yulan. Wajah Mei Yulan menjadi gelap, dan dia mencibir klan Luo sebenarnya berkolusi dengan Luo Tian, Apakah kamu ingin bertarung melawan klan Mei ini konyol? Di mata klan Mei, Luo Xiao dan Luo Tian ditambahkan ke klan Luo, tidak peduli seberapa besar perbedaannya, masih mudah untuk dihancurkan. Mei Yulan sama sekali tidak panik. Menurutnya, ia masih memiliki peluang untuk menang, bahkan jika terjadi kecelakaan, ia pasti akan lolos. Luo Tian, cepat dan bantu. Teriak tetua tertinggi, dia dan Luo Yulan mengalami kesulitan bertarung, jika Mei Yulan melarikan diri, semuanya akan berakhir. Tolong bantu saya, tapi tidak akan ada Shen Jing. Luo Tian tersenyum ringan, pedang hitam pekat muncul di tangannya, dengan garis-garis bengkok dan aneh di sarungnya, dan tengkorak hitam di kisi pedang. 1270.